Oke, tetap lagi dengan saya Eko Dianeka Jasa Motor Selur Diner Motor Bekas yang mencoba terbuka Apa adanya? Di sini kamu bisa lihat di kamar diter Harga jual biaya perbaikan Proses perbaikan motor baru masuk Sampai nanti kita reviewkan buat kalian semua-semua dan semua Oke, hari ini kita reviewkan buat kalian motor-motor Seng regannya di bawah 10 juta apa aja? Tentu saja motor di sini ya Kalau kita sering mereviewkan motor di bawah 10 juta Seng motor nenggon gudang Karena di gudang itu kan harganya murah-murah Tapi tidak bergaransi ya Hari ini kita akan reviewkan buat kalian di sini ya Di sini nih Tapi di depan ya Di depan di bawah 10 nggak ada Murah-murah, saya ingin kurah-murah Nah, ini kita reviewkan buat kalian Enek motor bebek, enek motor metik, enek motor sepot Buat kalian semua, seng harganya di bawah 10 juta Oke, tetap di Enek Seng Motor Slow Referensi harga motor bekas Sasa Tenggera dan ayo Sinau Bar Oke, langsung saja kita reviewkan buat kalian motor-motor Seng harganya di bawah 10 juta Enek metik, bebek, dan sepot Oke, skor yang baru di sini ya Jadi, seng harga bahasa 10 kita akan reviewkan yang ada di sini Bukan di gudang Nah, di gudang itu banyak Supra GTR 9 juta pun kita punya Tapi barangnya ya, minus mas ya Minus Karena Motor di gudang itu Mayoritas, bagian besar kita tidak rekomendasikan Buat para user Mending dapel bakul Buat teman-teman yang gelam Merestorasi mesin dan bodi Nek, user kadang-kadang ya Kita pilih-pilih lah Nek, mesinnya api, bodi Kadang konsumen masih kau Tapi, nek, ke user Itu kasihan Kadang-kadang jeneng mesin ini Jadi, kita pilih-pilih lah Untuk memberikan motor ke user Tapi, nek bakul kan kadang-kadang ya Sama-sama tahu ya Emang dia itu kadang-kadang naik bakul itu Seneng motor seng elek mas Jadi, emang dia itu seneng bangun motor Jadi, kalau jangan lihat di TikTok kan ada tau Diller itu bangun motor dari Ambruk, dari ambruk Dari indongkrok Dibangun sampai mulus lagi itu Ada Dan, nanti kita Itu kalau bangun mesin kita itu Anti mas Karena mesin itu kadang-kadang Rappen run Rappen run itu gini Udah diragatin takeh Ternyata gak jadi sempurna Itu ada kejadian Makanya Kita mengendari perbaikan mesin yang parah Apalagi motor spot ya Tapi, naik motor-motor bebek Kalau supra itu masih gampang lah Tapi, naik spot itu Walah Nengat tangan masih Ya Apalagi motor-motor mahal itu Raga tukar Rada di api nanti Oke, lanjut Di sini Di belakang sini ada motor Rp310.000.000 Yang pertama Enek Honda Supra X 125 2011 Ini harganya Rp9,9.000.000 Masih karburasi Dan ini Punya julukan Si motor Supra Bapak Karena Punya Bapak-bapak Ini Pelgnya Anu ya Udah balok Double disc brake Masih karburasi Dan dia itu Cukup Iconik Buat motor Yang terbilang Punya julukan Mirit Wantek Dan terpercaya Mas Wantek Wawet motor ini Terus disamping ini Botol Oli Ini Bisa berubah Jadi emas Bisa duras Jadi emas Caranya Nanti Tentang-tentang Di titok kita Mengubah Botol Plastik Jadi Emas Kenapa Kita review Caranya Mengubah Botol Plastik Jadi Emas Kira-kira Dimas Sekitar 1-2 gram Lanjut Disini Ini Injeksi 2015 Ini Sekitar 8,8 Juta Karena Kayak gini Ngambil Sekitar 6 ke 7 Ya Ini Dapatnya Diangkat 7 Sekian 8 Revo Revo Ini Cari Bahwa 10 Itu Dapet Tahun Tahun Rongewu 17 18 Kebawah Nah Jangan Pengen Sekitar Tahun 6 Harga 10 Dapat Nanti Yang bekas Kooperasi Mas Ya Buat Kalian Nyari Revo Kayak gini Hati-hati Karena Bekas Kooperasi Itu Barangnya Aduh Hambur Adul Ini Supra X 125 2014 Ini Injeksi Neksi Ini Cuma 9,9 Juta Murah Kan Dapat Injeksi Neksi Ini 11 Juta Ini 2015 Karena Kondisional Mas Untuk Kondisi Menang Yang Ini Jendengan Budget Lebih Mending Nambah 1 Juta Lebih Bagus Kondisinya Nek Jendengan Nyesuaikan Budget 9 Jutaan 9 Setengah Ini Masalah Karena Semua Juta Ini Garansi Garansi Karena Itu Kondisional Banget Ya Munggo Dipilih Banyak Banyak Matic Matic Rungle Nek Support Ini Bison Bison 2013 Kayak gini Sekitar 9 Jutaan 9,5 Juta Yamaha Bison 2013 Karburasi Ini Injeksi Belum Dapat Kita Langsung Ke Motor Lainnya Misalnya Bawa 10 Ini Bacobalah Bapau Yang Halal Sedat Rasanya Disini Ada Mio Z 2017 17 Coba Cobalah Astagfirullah Nah Mati Mas Oke Lanjut Disini Ada Miojet 2017 Ini Harganya 10,5 Mungkin Sama 10 Dapat Lah Ini Gua Ajar Karena Miojet Kayak gini Rau Fit Lah Itu Warga Ambil Sekitar 7,8 8,5 Kondisional Harganya Kondisi Dan Miojet Itu Salah Motor Pilihan Yang Dengan Budget Dapat Motor Tahun 6 CC Ngede Turmetik Injeksi Ngelet Mas Nek Vino 210 Dapat Seng 110 CC Nek Selawe Nambah Siti Ini Harganya 10 Ke 11 Dapat Vino 2016 Injeksi Siti Tahun Bisa Mas Kira Duk Serak Suara Nek Oke Lanjut Terpenangku Lanjut Vase 10 Nek Injeksi Vase 10 Harus Nyari Ke User Langsung Jadi Vase Gini Ambil Dealernya Sekitar 8 9 10 Jadi Jual Dealernya Pasti 10 11 12 Makanya Jangan Nyari Gini Bawa 10 Langsung Ke User Baik Kalau Dealer Mungkin Dengan Kondisi Bagus Belum Dapat Kalau Pun Dapat Biasanya Minesan Yang Dapat Itu Ya Tapi Nek 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 Istimewa 10 Juta Rp Tumpase Istimewa Ya Sedang Ya Karena Gini Ya Jadi Setiap Orang Punya Penet Sediri Ada Kalanya Kita Ngomong Bagus Belum Atau Sebaliknya Ngomong Bagus Itu Bisa Karena Motor Itu Punya Penet Sediri Dan Kita Punya Standar Grade Masing-masing Grade A Grade B Grade C Dan Suma Motor Disini Kita Berani Menggaransi Karena Kita Yakin Dengan Kondisi Motor Kita Gak Gak Yakin Gak Garansi Mas Kita Ke Vario Ini Vario Ini Sedenggan Rapi Banget Tapi Maklum Cuma Rapi Ini Rangga 6,5 Karburasi Keleman Ini Boros Ini Mio M3 2018 Ini 10 Jutaan Juga Nah Mio Z Itu Di Warna Mio M3 Warna Menggilap Z Itu Merah Drop Hitam Drop Silver Terus Perek Belakang Tampak Tampak Yang Kecil Megapro Primus Hargani Proba Cobalah Ini Hargani 9,9 Juta Primus Ya Motor Cukup Langkah Cukup Ikonik Buat Jenengan Yang Ngomong Lamas Mungkin Coba Cobalah Ini Megapro Ini Primus 2007 Harganya 9 Jutaan Karena Ini Untuk 6,5 Restorasi Benarket Tengki Dan lain Sebagainya Ini Dah Murus Apik Di Harga 9,9 Juta Nego Kalian Pengen Murah Nah Ini Apik Genduk 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 Kalian Pengen Murah Kita Ada Harga 7 Jutaan Warna Biru Hitam Di Gudang Sana Tapi Enggak Sebagus Kondisinya Motor Bekas Harga Selai Kondisi Vino Carbo Itu Nanti 7,5 Carbo Belum Ready Terus Ini Ada Lagi Xeon 8 Juta Ini 2012 Terus NG Mek Itu 9 Jutaan Nanti 9,9 Juta Meneh Xeon Ini 6 Jutaan Soul City Itu 8 Jutaan Nanti Nah Karena Motor Itu Baru Masuk Belum Kita Proses Restorasi Jadi Nanti Ini Srd Ditaktifkanan Buat Kalian Semua Oke Jangan lupa Subscribe Dan Jangan lupa Pulau Akun Kita Karena Di Conten Selengkap Ini Tetap Di Anikas Jangan lupa Referensi Saya Selamat 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 Selamat